Intro Episode 3916-3920 Dengan suara tersebut, di luar lembah, suara hembusan udara terdengar pada saat ini. Saya hanya bisa melihat sosok-sosok di tepi lembah, berdiri di atas loteng. Pria pertama, berusia 40 tahun, melihat ke atas dan ke bawah, dan seluruh tubuhnya memancarkan momentum untuk tidak marah dan mengancam diri sendiri. Chu Yunhang Ketika si Mei Yun melihat pria ini, dia mendengus, mengapa? Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan Ye dan Chu? Chu Yunhang, tokoh terkenal di keluarga Chu. Dalam dirinya sendiri, dia adalah orang kuat yang mengintegrasikan surga. Selain itu, ayahnya Chu Fanyuan adalah salah satu dari empat tetua berkebangsaan Chu dan orang kuat tertinggi yang memotong surga. Chu Yunhang tidak menjadi terkenal dengan mengandalkan ayahnya. Tetapi orang ini, atas nama warga negara Chu, telah melakukan banyak hal besar di reruntuhan suci Xiao Yao untuk membantu kekuatan keseluruhan warga negara Chu menjadi makmur hari demi hari. Chu Yunhang memandang si Mei Yun dan berkata sambil tersenyum, nyonya, kami tidak ikut campur. Chu Ling baru saja mengatakan bahwa dia juga peduli pada Xiao Yuner dan berharap bisa memenangkan cinta seorang wanita cantik. Kentut, si Mei Yun bersenandung pada saat itu, jika keluarga Chu mu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia Chu Ling berani keluar dan mengatakan ini. Jika kamu memberitahuku, itu maksudnya sendiri. Sekarang aku akan menamparnya sampai mati. Lakukan kamu percaya, Chu Yunhang tidak terburu-buru saat ini dan tersenyum lagi, sepertinya amarahmu masih tidak sabar. Aku baik-baik saja, jika Ai Yuan Liu ada di sini, apakah kamu percaya dia akan berbicara omong kosong kepadamu? Si Mei Yun berkata langsung, jangan bicara omong kosong, itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang cumu. Jika kamu membiarkan Chu Ling campur tangan, aku tidak akan duduk diam. Saat ini, di lembah, Chu Ling berdiri diam dan berkata, nyonya si. Generasi muda Chu Ling, aku sangat menyukai Xiao Yuner. Keluarga Xiao juga ingin aku menikahi Xiao Yuner. Tidak bisakah kamu bersikap sombong? Sombong, si Mei Yun berteriak. Chu Ling, kamu menyukai siapa bukan urusanku, tetapi jika kamu menyukai istri orang lain, kamu berani mengatakan itu. Chu Ling tidak peduli, tersenyum dan berkata, menurutku Mu Yun sebaiknya menjadi aku. Xiao Yuner terus mengikutinya, apa bagusnya, pada saat ini, Mu Yun berdiri di sisi lembah, memandang Chu Ling dan tersenyum. Istriku cantik dan memikirkan banyak orang, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Mu Yun mencibir, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Tetapi jika kamu mati, aku harap kamu cuma mampu membelinya. Mendengar ini, Chu Ling tersenyum dan berkata, itulah yang kamu tunggu. Begitu kata-kata itu keluar, Chu Ling memandang Mu Yun dan berkata lagi, oh, saya lupa mengatakan, saya tidak mengubah surga, tapi... Menghubungkan surga, suara itu terdengar. Di sekitar tubuh Mao Solem Chu, nafas Tao mengembun. Mendominasi Tao jelas melampaui belenggu seratus meter. Chu Ling, apakah kamu ingin wajah? Ye Ziang bersenandung saat ini, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Chu Ling melihat adegan ini, tetapi berkata sambil tersenyum, Ye Ziang, kalian semua berbobot sembilan, dan aku hanya satu yang berat. Tentu saja, aku bukan lawanmu. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kakak tertuaku bisa menemanimu. Begitu Chu Ling mengatakan ini, sosok lebih dari selusin orang berkebangsaan Chu keluar dan berkata sambil tersenyum, Ye Ziang, mereka semua mengatakan bahwa kamu adalah yang pertama, dan saya juga ingin belajar. Chu Hao, Ye Ziang berkata dengan dingin, oke, cukup. Si Mei Yun berkata pada saat itu, Chu Yunhang, kalian orang Chu harus mencari. Kesalahan? Bukan, saat ini, suasana tampak mencekam. Chu Yunhang berkata sambil tersenyum, aku berkata, hal-hal di antara anak muda. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling di lembah. Langitnya berat, dan aku akan menerimanya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, masih kalimat itu. Jika kamu ingin mati, aku bersedia membantumu. Bagus, Chu Ling meminum sepatah kata pun dan membunuh sosoknya dalam sekejap. Pedang di tanganmu, hentikan sekarang juga. Saat ini, bentuk tubuhnya seakan menjelma menjadi sisa-sisa Taoisme, tersebar antara langit dan bumi. Mu Yun mengangkat pedangnya. Dalam sekejap, pedang Ki melonjak. Saat ini, tawa dingin Chu Ling terdengar. Ketika muncul di saat berikutnya, sosok seluruh orang berada pada saat ini. Waktu muncul di depan Mu Yun dan sebuah pedang jatuh. Dengan kepulan, pedang panjang itu menyilang di dada Mu Yun. Pedang Mu Yun melintasi paha Chu Ling saat ini, tetapi terhalang oleh perisai cahaya, dan tubuh pedang tidak meninggalkan jejak apapun. Darah menetes, dan Mu Yun terengah-engah. Pertarungan yang berulang-ulang membuat kekuatan batas di tubuhnya menghabiskan banyak tenaga. Tapi, bagaimanapun caranya, di hadapan orang seperti itu, dia tidak bisa mengaku kalah. Kehilangan pandangan lagi adalah masalah besar. Dengan mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning, dipadukan dengan cara Tai Chi, Anda juga dapat membunuh Mao Solem Chu. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, sosok Chu Ling tiba-tiba muncul di depan Mu Yun. Dengan pedang di udara, pedang itu berubah menjadi pedang setinggi seratus kaki dan dipotong secara langsung. Pada saat ini, Mu Yun tampak kedinginan, mengayunkan pedang dan keluar dari anak tangga. Dalam sekejap, ribuan pedang berkumpul. Boom! Di bawah tabrakan, suara gemuruh yang keras terdengar. Tubuh Mu Yun, lurus dan ke belakang, menabrak salah satu sisi dinding gunung dengan suara gemuruh dan kerikil jatuh. Di antara seteguk darah, sisa pedang yang dipegang Mu Yun segera menghilang. Dalam sekejap, cahaya matanya berubah. Pola Tai Chi di bawah kakinya muncul, dan pintu reinkarnasi muncul kembali. Chu Ling mencibir dan berkata, Aku telah melihat kekuatanmu. Aku akan berjaga-jaga. Chu Ling menjabat tangannya dan cermin giok naik ke langit saat ini. Momentum agung sedang meningkat pada saat ini. Suara gemuruh terdengar saat ini. Cermin giok menyinari seberkas cahaya, menutupi tubuh Mausolem Chu. Chu Ling memegang pedang dan mendekati Mu Yun lagi. Momentum teror pun pecah saat ini. Dalam sekejap, jalan Tai Chi, dua sinar cahaya mengembun dan bersinar pada saat itu. Namun, di permukaan tubuh Chu Ling, cahaya memadat dan menahan kekuatan kedua lampu tersebut. Namun, meski begitu, Chu Ling langsung pucat dan seteguk darah muncrat. Chu Ling kaget. Dia akhirnya tahu mengapa Xiao Yuliu kalah. Serangan Mu Yun sangat berlebihan. Jika dia datang beberapa kali lagi, dia mungkin mati di tangan Mu Yun. Saat ini, kami tidak bisa menundanya. Membawamu ke jalan. Setelah minum sebentar, Chu Ling menjabat tangan pedangnya dalam sekejap. Pada saat ini, pedang panjang itu berubah menjadi pita. Dan dalam sekejap, pedang itu langsung menuju ke arah Mu Yun. Melihat pedang panjang datang, Mu Yun Sin sudah siap. Oven langit dan bumi serta segel kaisar Dong Hua langsung tersapu pada saat ini. Kong-kong, suara nyaring terdengar saat ini. Pertarungan antara keduanya merobek ruang di sekitarnya dan menggerakkan gelombang bumi hingga bergulung. Bang, dan kemudian, terdengar ledakan, dan aku melihat sosok Mu Yun kembali pada saat itu. Di sisi lain, Mao Solem Chu juga memiliki rambut panjang yang berantakan, seteguk darah muncrat, dan badan berbalik. Saat ini, ada keheningan di sekitar. Dua sosok berdiri terpisah. Pada saat ini, Chu Ling memandang Mu Yun dan tampak. Seperti pembunuh. Bajingan ini. Pada tahap ini, Mu Yun memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat, yang tidak dia duga. Aku tidak akan bermain denganmu. Chu Ling bersenandung, membawamu ke jalan. Sedangkan untuk istri dan anak perempuanmu, aku akan menjagamu dengan baik. Setelah minum sepatah kata pun, Chu Ling menggoyangkan telapak tangannya. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan baju besi, dan di tengah alis baju besi itu, sebuah batu delima darah berkilauan dengan cahaya cinta manusia. Saat armor melonjak keluar, rutil darah berubah menjadi api merah dan menutupi armor. Pada saat ini, tubuh Chu Ling tiba-tiba berubah menjadi pita merah, suci dan kuat. Dengan jentikan pistol panjang, angin pistol merah menyala melonjak dalam sekejap dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Pada saat ini, pakaian Dewa Kuning Pucat Mu Yun muncul di permukaan tubuhnya. Momentum teror meningkat saat ini. Di bawah perputaran oven berkecepatan tinggi seketika di langit dan bumi, nafas panas menyembur keluar, dan naga panas itu meledak dengan momentum yang luar biasa. Membunuh, terjadilah tabrakan yang mengejutkan di antara keduanya. Lampu merah darah dari senapan panjang itu melesat ke langit seolah menelan tubuh Mu Yun. Untuk sesaat, suara gemuruh terdengar di seluruh lembah, dan tubuh kedua orang itu terlihat, terkadang menghilang dan terkadang muncul, yang juga tidak dapat diprediksi. Memotong, di bawah kehampaan, tangisan terdengar pada saat ini. Chu Ling menembak langsung ke arah Mu Yun. Pada saat ini, cahaya mata Mu Yun menyatu, dan kekuatan teror muncul di tubuhnya. Jalan Tai Chi muncul kembali. Keduanya tiba-tiba bertabrakan pada saat ini. Ruang angkasa terkoyak dan bumi terbalik. Saat gemuruh bumi berangsur-angsur meredah, Mu Yun dan Chu Ling berdiri diam di lembah. Namun saat ini, jika dilihat lebih dekat, mereka penuh dengan trauma dan teror, darah mengalir dan kerangka terlihat. Baju besi di permukaan tubuh Chu Ling dan lampu merah darah hampir hancur. Pada saat ini, Chu Ling memandang Mu Yun dan tampak acuh tak acuh. Kamu, pada saat ini, Mu Yun kehabisan nafas dan tidak dapat berbicara. Belum, Chu Ling mendengus dingin, pertempuran hidup dan mati belum berakhir. Kamu mati atau aku mati. Chu Ling terjatuh dan ditembak dengan pistol panjang. Mu Yun sekarang mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kong, pedang panjang itu diterbangkan oleh senapan panjang itu, tetapi pada saat itu, tubuh Mu Yun tidak melarikan diri, tetapi melawan Maus Solem Chu. Tidak punya kekuatan untuk bersembunyi. Chu Ling meminum sepatah katapun dan menikam kepala Mu Yun dengan pistol panjangnya dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan pergi. Pistol panjang itu, dengan kepulan, menembus perut Mu Yun. Darah keluar, Chu Ling mencibir, saya masih menang. Apa kamu yakin? Tapi pada saat ini, Mu Yun membiarkan pistol panjangnya menembus perutnya dan mengaduk organ dalamnya. Dia gelisah, tapi dia dekat dengan jarak dari Chu Ling. Saat ini, mereka saling berhadapan. Mu Yun mengangkat telapak tangannya sedikit dan berubah menjadi cakar naga dalam sekejap mata. Dalam sekejap, dua cakar naga menepuk kepala Chu Ling. Bang, ledakannya terdengar. Di antara daging dan darah, nafas jiwa Maus Solem Chu juga tersebar pada saat ini. Tombak itu menembus perut Mu Yun, dan darah mengalir keluar. Saat ini, nafas makam Chu runtuh dan menghilang. Ada keheningan di dalam dan di luar lembah. Chu Ling, ini adalah dunia yang luar biasa. Juga mati, apalagi dia mati di tangan Mu Yun yang bertarung berulang kali. Meskipun Mu Yun terlihat sangat malu saat ini, dia membunuh Chu Ling dan menang. Namun, versi terakhir Mu Yun, dengan kedua tangannya berubah menjadi cakar naga. Begitu nyata. Pada saat ini, orang-orang tidak mempedulikan hal ini, tetapi semakin terkejut. Mu Yun berkata sambil tersenyum, meskipun istri orang lain cantik, mereka sebaiknya tidak memikirkannya. Kata-kata jatuh, dan seteguk darah muncrat saat itu. Bajingan, pada saat ini, terdengar seruan pelan. Di dalam kelancu, Chu Hao tiba-tiba terbunuh saat ini. Chu Hao, si Mu Yun tampak kedinginan dan bertepuk tangan. Ngelnya, ini hanya masalah antara generasi muda. Chu Yun Hang tersenyum dan berkata, tapi dia bergerak untuk menghentikan si Mu Yun. Namun, di sisi si Mu Yun, sosok jilau seperti hantu muncul saat ini. Tapi saat ini, tubuh Chu Hao memasuki lembah. Di sekitar lembah, sejumlah besar cahaya bersinar, dan sosok jilau terhalang pada saat ini. Si Ao Cao Jian, apa maksudmu? Saat ini, suara jilau terdengar dingin, dan nadanya sepertinya bermaksud membunuh orang. Si Ao Cao Jian buru-buru berkata, itu bukan niatku. Jika lembah ini melampaui langit, maka secara otomatis akan mengulai susunannya dan dikecualikan. Hanya dengan kata-kata ini, Chu Hao telah mendatangi Mu Yun. Melihat tubuh culing dan pistol panjang melewati perut Mu Yun saat ini, mata Chu Hao memerah. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam saudaraku. Saat ini, sosok Ye Ziyang telah terbunuh. Namun, Ye Ziyang mengira jilau bisa dengan mudah menyelamatkan Mu Yun. Tanpa diduga, kekuatan arai besar menghalangi tubuh jilau. Ye Ziyang sedikit lambat ketika dia mengambil gambar lagi. Chu Hao tidak berbicara omong kosong saat ini. Dia menembak langsung dan memegang gagang pistol panjang di telapak tangannya, yang akan dipakai di tubuh Mu Yun. Semua ini hanyalah antara kilat dan batu api. Mu Yun memarahi kelompoknya yang tidak tahu malu. Begitu dia menggenggam telapak tangannya dan muncul dengan sisa pedang, dia memotong tangannya yang terulur ke arah Chu Hao terlepas dari segalanya. Uff, saat berikutnya, hujan darah keluar, lengan Chu Hao tiba-tiba pecah dan darah menyembur ke wajah Mu Yun. Tapi saat ini, Mu Yun tercengang. Pedangnya belum tertembak. Namun saat ini, Ye Ziyang juga merupakan sosok. Dalam ketakutan, dia melihat ke belakang Mu Yun, tapi tertegun. Chu Hao sekarang melepaskan lengannya, menjadi pucat dan melolong seperti babi. Dan Chu Yun Hang tampak semakin dingin saat melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Namun saat ini, mereka tiba-tiba menemukan ada sosok tambahan di lembah tersebut. Seorang wanita. Wanita itu mengenakan rok dan kemeja berwarna biru muda. Sepuluh jarinya tipis. Di satu jari, ada cincin kristal, dan di pergelangan tangannya yang cerah. Sepasang gelang giok berkelap-kelip dengan cahaya es yang berkilauan. Ikat pinggang polos mengencangkan pinggang dan menonjolkan sosok langsing. Ia ditutupi dengan gaun kasa putih terbuka. Yang dikenakan dengan santai di bahu harum. Dan rambut panjangnya tergerai oleh angin. Dengan 3.000 sutra hijau tersebar di belakangnya. Wajah itu, dengan corak salju dan debu peri. Tampak seperti lingbo narsisus dan terate es di salju. Dari dalam hingga luar menampakkan pesonanya. Seolah-olah lahir di dalam tulang. Wajah halus. Bibir merah sedikit tertutup. Mata dengan pupil biru muda. Bulu mata beringsut. Berkedip seperti kabut. Jika dikatakan, memandang si Oyuner seperti bunga terate di dalam air. Itu segar, halus, elegan dan murni. Anda tidak bisa bermain-main dengannya. Maka wanita ini adalah peri yang keluar dari badai salju. Seperti terate es. Meskipun dingin, namun, sangat indah. Saat ini, wanita itu mendekati Muyun selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Muyun juga merasakan mendekatnya sosok di belakangnya. Rasanya dingin. Bahkan luka di tubuhnya akan membeku. Saat ini, seluruh lembah tertutup es dan salju. Arai besar dan garis batas di sekitar lembah runtuh pada saat ini. Saat ini, Muyun berdiri di tempatnya. Tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Dan senyuman terlihat di wajah pucatnya. Berbalik sedikit, mata Anda terulur dan jantung Anda bergerak. Empat mata saling berhadapan. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus berkata apa. Apakah itu menyakitkan? Untuk waktu yang lama, telapak tangan wanita itu dengan lembut menyentuh wajah Muyun dan berbisik. Sedikit menyakitkan, Muyun menyeringai dan berkata. Tapi rasanya lebih dingin. Begitu dia mengatakan ini, wanita itu tersenyum, melambaikan telapak tangannya, dan nafas dingin menyebar ke sekelilingnya. Melihat tombak perut Muyun, telapak tangannya tertutup dengan lembut, dan dia melihat tombak itu tertutup es dan salju dan retak. Senjata batas kelas 7 berubah menjadi besi tua seperti ini. Wanita itu mengeluarkan pil, dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut Muyun dan berkata, Kamu tahu, kali ini kamu tidak menggunakan teknik terlarangmu. Saya tidak berani menggunakan lebih banyak. Itu terlalu berbahaya bagi diri saya sendiri dan terlalu sulit untuk dipulihkan. Muyun tidak bisa menahan tawa. Dua kata pendek, lalu diam. Saat ini, wanita itu dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk Muyun. Kepalanya terkubur dalam-dalam di dada Muyun dan tersedot dalam-dalam kesaluran napasnya. Itu benar-benar kamu. Ini aku, Yaur. Muyun mengulurkan tangannya dan tersenyum. Saat ini, di luar lembah, Muyudan bersemangat dengan wajah kecil dan berteriak dengan penuh semangat permaisuri kedua. Dengan suara ini, keduanya berpisah di lembah. Kin Mengiau, kepala klan Binghuang saat ini. Seorang ratu yang terkenal di dunia. Dalam puluhan ribu tahun ini, ketenaran Kin Mengiau muncul selangkah demi selangkah dengan kekuatannya sendiri. Hal ini telah diakui oleh yang kuat di keluarga Binghuang dan yang kuat di dunia Changlan. Putri dari keluarga S. Phoenix dapat dikatakan duduk kokoh di keluarga S. Phoenix dan mengerahkan dirinya melawan para pahlawan pada saat debu es yang menderu menghilang. Sarananya bahkan lebih kuat saat ini, segala penjuru sepi. Bahkan jika Xiao Cao Jian ada di sini, dia tidak akan menganggap Kin Mengiau sebagai generasi muda. Dia memang seusia dengan generasi muda, tapi dia adalah identitas dan kekuatan yang lebih tua. Kin Mengiau memandang Muyun dan berkata, Saya mendengar bahwa Anda adalah batas tertinggi di surga ke-9. Setelah mencapai surga ke-7, Anda mencapai tingkat batas. Sekarang, Anda sudah dominan, dan kecepatannya tidak lambat. Muyun tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, Bisakah aku mengerti bahwa kamu membenciku? Apapun yang kamu mau, Kin Mengiau tersenyum dan berkata, Aku tahu kamu akan datang ke reruntuhan suci Xiao Yao, Jadi aku tidak akan membiarkan Chen Er pergi berlatih dengan saudara Lu, Tapi dia berteriak setiap hari untuk melihat seperti apa rupa ayahnya. Saudara bela diri Lu adalah anggota klan Bing Huang. Saya sudah lama di sini. Saya mengajar ilmu pedang Chen Er setiap hari. Saya juga membiarkan Chen Er memujanya sebagai guru. Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bagus sekali. Ilmu pedang kakak senior Lu lebih baik dariku. Aku lega dia mengajariku, Tapi, kemana saja kamu setelah pelatihan, Keruntuhan medan perang gurun, Kata Kin Mengiau langsung, Tempat itu, misalnya, Tujuh hari sengit di surga ketujuh. Biarkan dia pergi. Kin Mengiau berkata dengan santai, Kamu harus mengalahkannya, Atau kamu selalu berpikir kamu adalah yang pertama di dunia. Bakatmu tidak ada bandingannya, Menjadi terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Muyun terkejut dan berkata, Anak ini, apakah bakatnya begitu buruk? Ketika saya pergi, Saya telah mencapai tingkat batas. Bagaimana menurut Anda? Tapi saya bisa mengejar latihan. Anda selama bertahun-tahun, Muyun tersenyum tak berdaya. Agak menakutkan, Kin Mengiau kemudian berkata, Saya dimanjakan oleh ibu saya. Teman-teman saya di keluarga Binghuang tidak terkalahkan. Saya tidak bangga, Saudara Lu membawanya untuk bersaing dengan Tianjiao dari negara lain. Anak ini, Agak aneh. Pokoknya, Ini sedikit keterlaluan. Jadi dia memiliki kebanggaan dalam pikirannya. Kali ini, Biarkan saudara Lu membawanya keruntuhan medan perang gurun untuk berlatih dan memoles harga dirinya. Muyun berkata sambil tersenyum, Memiliki harga diri juga merupakan hal yang baik. Itu tidak akan berhasil. Kin Mengiau berkata langsung, Kamu harus rendah hati seperti ayahnya. Bagaimana perasaanku jika kamu membenciku lagi? Dua orang saat ini, Seolah bukan siapa-siapa. Saat ini, Cu Yun Hang sangat marah. Cu Ling mati di tangan Muyun. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, Ketika Kin Mengiau muncul, Dia mematahkan lengan Cu Hao. Cu Hao adalah sembilan kekuatan puncak Tong Tian. Langkah lainnya adalah meleburkan surga, Yang merupakan tingkat tertinggi kebangsaan Cu. Kin Mengiau, Cu Yun Hang berteriak pada saat itu, Apa maksudmu? Mendengar ini, Kin Mengiau berkata sambil tersenyum, Jika itu menghalangi, Dengarkan. Setelah menanganinya, Saya akan berbicara dengan Anda lagi. Muyun mengangguk, Meski sepertinya aku tidak punya wajah untuk dilindungi oleh wanitaku sendiri, Perasaan ini. Nyaman, Kin Mengiau berdiri di lembah saat ini, Memandang Cu Yun Hang, Tersenyum dan berkata, Suamiku berkompetisi dengan Cu Ling dan menang. Cu Hao menembak, Bukankah itu melanggar aturan? Cu Yun Hang bersenandung, Apa hubungannya ini denganmu? Itu suamiku. Kin Mengiau berkata langsung, Lagi pula, Aku baru saja mematahkan lengannya. Hukumannya belum berakhir, Kin Mengiau menjabat telapak tangannya Dan melihat tubuh Cu Hao berubah menjadi es loli saat ini. Kin Mengiau melambai, Dan tubuh Cu Hao berubah menjadi bubuk dan menghilang di lembah. Kin Mengiau, Kamu, Cu Yun Hang saling melotot saat ini, Tapi dia tidak bergerak tanpa izin. Dia tahu kesenjangan antara dirinya dan Kin Mengiau. Jika kamu berani melawan, Kamu harus berani mati. Beberapa anak Cu kamu terluka, Dicintai dan dilindungi. Suamiku Kin Mengiau juga terluka, Dicintai dan dilindungi. Membunuh Cu Hao berarti memberitahumu orang-orang Cu agar tidak mengarungi air berlumpur dalam segala hal. Kaulah yang kehilangan muka, Ini hanya demi keselamatan suamiku. Pelajaran sebenarnya adalah kamu. Kata-kata Kin Mengiau jatuh dan tubuhnya melonjak dalam sekejap. Saat berikutnya, Kin Mengiau muncul di sisi Cu Yun Hang dan yang lainnya, Melangkah keluar dengan satu langkah dan jatuh dengan satu telapak tangan. Boom! Waktu dan ruang bergetar pada saat ini, Dan lembah tersebut runtuh pada saat ini. Pohon palem es jatuh dari langit. Cu Yun Hang dan puluhan prajurit Cu melawan satu demi satu. Hanya saja Cu Yun Hang baru saja mencairkan langit. Kin Mengiau benar-benar tak terkalahkan di surga. Kesenjangan antara dua alam membuat perlawanan Cu Yun Hang dan yang lainnya terlihat sangat konyol. Kin Meng, keluar. Pada saat ini, saat Xiao Cao Jian hendak berbicara, Kin Mengiau langsung berteriak, Akun keluarga Xiao Anda akan dihitung nanti. Saat ini, wajah Xiao Cao Jian jelek. Dia berdiri di tempat dan tampak buruk. Pada saat ini, Mu Yun diam-diam mengangkat ibu jarinya. Yao Er, kuat. Pada saat ini, Ye Ziyang datang ke sisi Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Nyonya sungguh menakjubkan. Saat ini, angin palem jatuh dan menderu-deru. Momentum yang kuat meletus. Postur tubuh yang buruk membuat jantung berdebar-debar. Cu Yun Hang dan yang lainnya, bagaimana cara menolaknya. Alam yang lemah, secara bertahap tertutup es dan salju, dan tubuh hancur, dan jiwa menghilang. Hingga akhirnya, hanya Cu Yun Hang yang tersisa untuk mendukungnya. Kin Mengyao, apakah kamu akan memulai perang antara Cu dan Bing Huang? Itu hanya surga yang mencair. Jika orang Cu ingin bertarung dengan orang Bing Huang saya, saya Kin Mengyao akan mengikuti. Pada saat ini, telapak tangan besar Kin Mengyao langsung jatuh. Cu Yun Hang tidak dapat lagi menopangnya, dan tubuhnya ditutupi dengan telapak tangan besar dan berubah menjadi patung es. Kin Mengyao melenturkan jarinya dan patung es itu hancur. Untuk sesaat, semuanya hening. Tidak ada yang menyangka bahwa Kin Mengyao akan benar-benar membunuh Cu Yun Hang. Ini adalah putra Cu Fan Yuan, yang tertua dari keluarga Cu. Aku hanya membunuhnya. Saat ini, semua orang tampak ketakutan. Mu Yun berdiri di lembah, tapi dia terlihat tenang. Bajingan ini harus dibunuh. Tembakan Cu Hao, tanpa anggukan Cu Yun Hang, apakah Cu Hao berani? Saat ini, semua orang dari keluarga Cu meninggal. Kin Mengyao berdiri di lembah dan memandang Xiao Chao Jian dan yang lainnya. Keluarga Xiao benar-benar pemarah. Kin Mengyao kemudian berkata, Sudah ku bilang bahwa Xiao Yun Er adalah nyonya Mu Yun dan Mu Yu dan adalah putri Mu Yun. Kamu boleh meremehkan Mu Yun. Namun, kakek dan nenek dari anak tersebut tidak mudah terprovokasi. Mundur selangkah dan ucapkan sepuluh ribu langkah. Bahkan jika saya tidak melakukannya hari ini, Senior Si Wan akan melakukannya. Saya pikir jika Senior Si Wan muncul hari ini, percaya atau tidak, keluarga Xiao Anda akan diratakan oleh kamu keluarga. Kin Mengyao tidak mundur. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi tingkat kontaknya dan semakin banyak yang Anda ketahui. Mulut Xiao Chao Jian bergerak saat ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kalian orang Xiao tidak benar-benar berpikir bahwa tanpa Kaisar Dewa Ye Xiao Yao, Kaisar King, dan Tiga Kaisar, kalian orang Xiao bisa menunggangi kepala kalian. Permohonan Tetua Si Wan, saya pikir Anda lebih memahaminya daripada saya, Ketua Xiao Chao Jian. Kin Mengyao melanjutkan, permohonan Kaisar dan sudah cukup untuk menghapus kewarga negaraan Xiao Anda. Pada saat ini, semua orang di sekitar tampak sangat menginspirasi. Dante, siapa? Saat ini, Muyun juga tercengang. Nenek, apakah itu Dante? Kaisar ini disebut pria yang memiliki cita rasa. Generasi muda berkebangsaan Xiao terlihat sangat menginspirasi saat ini. Apa? Dante, siapa Si Wan? Banyak orang yang baru pertama kali mendengar nama ini. Haha, gadis kecil dari Klan Binghuang, kamu telah mengungkap bagian bawah Klan Ye kami. Kemudian Klan Ye kami akan dikepung oleh beberapa Kaisar Surgawi di masa depan. Kamu Klan Binghuang tidak bisa duduk diam. Suara tawa terdengar. Saya melihat kehampaan berfluktuasi, mengenakan pakaian linen kasar dan rambut putih, tetapi itu seperti seorang wanita berusia 20-an dan 80-an yang tiba-tiba keluar. Itu Si Wan, nenek, nenek, ibu. Saat ini, si Mayun, Ye Singze, Ye Ziang, Muyun dan yang lainnya terkejut. Si Mayun mendatangi Si Wan dan memberi hormat. Bu, mengapa ibu ada di sini? Jangan khawatir, lihat saja sekeliling. Aku tidak berniat keluar saat melihat gadis kecil itu muncul. Si Wan tersenyum. Ye Ziang menepuk Muyun dengan penuh semangat saat ini dan berkata, Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku melihat nenekku keluar dari Klan Ye. Muyun mendengar kata-kata itu dan tersenyum, tapi hatinya tergerak. Kerabat, itu dia. Meskipun nenek mungkin hanya melihatnya ketika dia masih kecil, selama bertahun-tahun, dia telah bereinkarnasi dan kembali lagi, tetapi dia tetaplah cucunya. Kin Mengyao memandang Si Wan dan berkata, generasi mudalah yang tidak berpikir dengan baik. Petik 2 Tidak apa-apa, Anda dapat mengetahui bahwa Kaisar Surgawi secara alami mengetahuinya, dan keluarga Si Wan secara alami mengetahuinya. Si Wan tersenyum dan berkata, Si Wan, aku sudah tua. Kamu tidak akan melihatku, kan? Si Awu, siapa ini? Muyun menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang reruntuhan suci Si Oyao. Pada saat ini, di luar lembah, sesosok tubuh datang perlahan. Dengan rambut panjang tertiup angin, itu adalah seorang pria yang tampak seperti berusia 30-an. Selangkah demi selangkah, dia membawa auranya sendiri dan memenuhi udara antara langit dan bumi. Melihat orang ini, Siao Chaujian, Siao Hongwei, Siao Hongjun, Siao Zenchuan, Siao Hongtian dan lainnya berlutut dan membungkuk ke tanah, tampak rendah hati. Kin Mengyao juga datang ke sisi Muyun saat ini dan berkata dengan suara rendah, Nenek Moyang berkebangsaan Siao. Di masa lalu, Siao Wu, salah satu dari enam inti yang mengikuti Kaisar Siao Yao. Dengan jatuhnya Kaisar Dewa Siao Yao, enam orang kuat inti juga mengambil keluarga mereka sendiri untuk berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi milik keluarga Ye. Mendengar ini, Muyun tiba-tiba menjadi jelas. Dengan senyuman di wajahnya, Siao Wu berjalan keluar selangkah demi selangkah, menatap Si Wan dan membungkuk. Sepertinya wajah wanita tua itu masih bernilai beberapa poin. Si Wan tersenyum dan berkata, Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu masih sangat muda. Nyonya juga begitu. Siao Wu melengkungkan tangannya dan berkata, Keluarga Siao benar-benar salah dalam masalah hari ini. Aku akan meminta maaf yang buruk kepada majikanku. Itu menyenangkan, anak muda. Sayang sekali beberapa dari kalian Siao meninggal. Muyun, anak itu, tidak masalah. Sudahlah, Siao Wu masih tersenyum tipis saat ini. Saat ini, Muyun melihat pemandangan ini, tapi hatinya aneh. Siao Yuner dan Muyudan, bagaimanapun juga, adalah istri dan anak-anak Muyun. Kalian orang-orang Siao telah tinggal begitu lama dan inilah waktunya untuk mengembalikan mereka. Kalian tidak ingin membiarkan King Yu dan Yu Si keluar dan meminta seseorang untuk putra mereka. Nada suara Si Wan elegan. Siao Wu memahami bahwa Siao Yuner dan Muyudan dapat meninggalkan keluarga Siao kapan saja. Namun, keluarga Siao juga merupakan rumah mereka. Jika mereka ingin kembali dan melihat-lihat, mereka dapat kembali kapan saja. Begitu dia mengatakan ini, Muyudan langsung berkata, Aku tidak ingin kembali, jangan pernah kembali. Hujan dan Siao Yuner sekarang berteriak pelan. Meskipun Si Wan dan Siao Wu sopan dalam percakapannya, mereka dapat dikatakan kuat melampaui tingkat dominasi teratas. Jika mereka memalingkan wajah, mereka bisa bertengkar kapan saja. Muyudan bergumam, aku hanya tidak ingin kembali. Si Wan tersenyum dan berkata, Aku baru melihat cicit kecilku untuk pertama kalinya. Untungnya, tidak seperti Muyun. Kalau tidak, pasti tidak seperti itu, menjadi sangat cantik. Muyudan tersenyum, memperlihatkan sepasang gigi harimau kecil. Kalau begitu, aku akan pergi. Si Wan berkata sambil tersenyum, Cudong, hari cerah namong, jika kamu tidak ingin melihatku, itu hanya urusan hari ini. Aku harap ini sudah berakhir. Oh, momong-mongong, ketiga puteraku yang tidak berharga sebenarnya bukan anggota keluarga Ye. Jika Dixuan dan Ditengfei ingin melakukan apa yang mereka inginkan, aku akan menangani mereka kapan saja, tapi tolong beritahu mereka untuk tidak menggunakan cara sembarangan untuk memperlakukan generasi muda. Terlalu memalukan bagi kami untuk mengambil tindakan. Petik dua, jika Anda merobek wajah Anda, orang-orang di gerbang Seng Suan, Fei Wang Sengzong, keluarga jiwa dan keluarga tulang di reruntuhan suci Xiao Yao ini tidak akan membiarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan tinggal. Tawanya turun, tapi beratnya banyak. Xiao Hu buru-buru berkata, kami tidak memiliki kontak dengan Kaisar Suantian dan Kaisar Tengfei. Si Wan mendengar pidatonya dan tersenyum. Tanpa banyak bicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Qin Mengyao juga membawa Mu Yun dan pergi bersama si Mei Yun dan yang lainnya. Lembah itu perlahan-lahan menjadi kosong. Hanya orang-orang Xiao yang berdiri di sana dan tetap diam. Lao Su, Xiao Cao Jian, Xiao Hongwei dan yang lainnya semuanya tampak malu dan berdiri dengan tangan tertunduk. Ayo pergi. Saat ini, nada suara Xiao Hu suram dan melambaikan tangannya. Sosok Dao Dao berangsur-angsur pergi saat ini. Xiao Hu berdiri di lembah, melihat sekeliling dan berkata, seharusnya aku memikirkan. Mu King Yu orang ini. Dengan berbisik, dua sosok muncul di sisi Xiao Hu. Salah satunya, tinggi dan tingginya hampir dua meter, membuat orang merasa bahwa dia tidak ada bandingannya. Yang lainnya kurus dan terlihat agak tua. Mereka sedang berdiri di samping Xiao Hu saat ini. Ketika Xiao Cao Jian dan Xiao Hongwei melihat mereka, mereka membungkuk dan memberi hormat satu demi satu, tampak rendah hati. Gua Chu, Nenek Mo Yang Kebangsaan Chu, Nenek Mo Yang Keluarga Namong, Namong Yang Tian. Keduanya, yang juga mengikuti Kaisar Xiao Yao, sangat kuat dan tak terduga. Saat ini, ia juga merupakan tulang punggung kebangsaan Chu dan Namong. Mu Yun, meremehkan dia. Chu Dong berkata dengan suara keras, itu hanya putra Mu King Yu, jadi memang seharusnya begitu. Kali ini kami menderita kerugian besar. Namong Yang Tian berkata tanpa daya, Si Wan muncul secara langsung. Tampaknya Ye Zutian, Ye Wen Tian, dan Ye Futian benar-benar tidak termasuk dalam keluarga Ye. Xiao Hu berkata pada saat itu, apa yang harus kita lakukan. Tunggu sebentar, ketiganya terdiam sejenak. Kali ini, Si Wan akan muncul secara langsung, yang tidak mereka duga. Klan kamu sekarang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tapi Qin Meng Yao benar, Si Wan adalah Master Dan dan Master Dan dengan gelar Kaisar Dan. Meski bukan gelar kekuatan Kaisar yang sebenarnya, gelar dan tim wakili terlalu banyak. Di Changlan Wan Ji, beberapa kekuatan kelas satu utama memiliki gelar Dewa dan Kaisar, sementara beberapa lainnya tidak ada. Dan ada beberapa gelar Tuhan dan Kaisar yang bebas dan longgar. Dan orang-orang ini sulit untuk menghindari kecelakaan, cedera, masalah di dunia nyata dan sebagainya. Pada saat ini, seorang Master Dan setingkat Kaisar Dan akan melakukan tembakan untuk menyempurnakan pil ilahi dan menyelamatkan hidupnya. Gelar Kaisar Dewa akan memikirkan kebaikan dan membutuhkannya di Kaisar Dan. Berikan bantuan bila diperlukan. Si Wan adalah seorang Dante. Dia memiliki kontak yang cukup untuk menghancurkan kekuatan kelas satu. Jika tidak, kalian tidak akan bisa sampai hari ini tanpa Kaisar Dewa yang riang, Kaisar Manusia dan Kaisar King, serta tiga Kaisar selama bertahun-tahun. Keberadaan Si Wan, Sang dan Te, menjadi pencegah dan landasan. Jika kamu bisa menjadi istri Ye Xiaoyao, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang sederhana? Namun, selama bertahun-tahun, karena Ye Xiaoyao jatuh, Kaisar Si Wan dan hampir mengabaikan dunia dan bersembunyi di keluarga Ye. Hari ini, karena Mu Yun muncul, terlihat bahwa dia sangat mementingkan Mu Yun, dan dapat dilihat bahwa kebangsaan kamu sangat mementingkan Mu Yun. Satu demi satu, Pengyao Suci terbang tinggi ke langit dan meninggalkan keluarga Xiao. Saat ini, di belakang pembert Suci, Mu Yun, Kin Mengyao, Xiao Yuner dan Mu Yu dan berdiri diam. Kamu keluarga dan yang lainnya mengambil dewa lain Seng Peng satu demi satu. Bagaimanapun, Mu Yun bertemu kedua wanita itu lagi, dan mereka mengerti banyak hal untuk dikatakan. Saat ini, Mu Yun dan dekat dengan Kin Mengyao dan, memandang Mu Yun dengan takut-takut. Dan Er, Xiao Yuner mau tidak mau berkata, apakah kamu belum datang menemui ayahmu? Mu Yun melihat rasa malu di wajah putrinya dan berkata sambil tersenyum, kamu begitu besar sehingga tiba-tiba seorang ayah muncul. Dan Er tidak bisa menerimanya, luangkan waktumu, tapi Dan Er menyukaimu sangat banyak. Hal ini dikatakan kepada Kin Mengyao. Mu Yun dan buru-buru berkata pada saat itu, bagaimana kabar permaisuri kedua? Setiap kali permaisuri kedua datang untuk bermain denganku dan berlatih denganku, orang-orang dari keluarga Xiao itu tidak berani mengganggu ku, dan saudara Chen. Saudara Chen memukuli anak-anak nakal dari keluarga Xiao untuk ku terakhir kali, yang bisa meredakan amarahku. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika ada yang mengganggumu di masa depan, ayah akan membelamu. Benar-benar, mata besar Mu Yun dan berbinar. Benar-benar, Mu Yun dan tersenyum dan berkata, ibu berkata, ayah, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu harus bergantung pada kakek. Kakek itu kuat, petik dua petik dua, gadis ini berbicara omong kosong. Aku tidak mengatakan itu. Xiao Yuner tersipu dan bergegas. Mu Yun menjabat tangan Giyok Xiao Yuner dan berkata, kamu telah bekerja keras selama ini. Sampai hari ini, Meng Zimo, Kin Meng Yao, Yesueki, Xiao Yuner, Wang Sinya, Ji Wer, Miao Xianyu, Mingyuexin, dan Bikingyu, semuanya diatemui. Meng Zimo, Yesueki, Miao Xianyu, dan Bikingyu berada di surga ke-9. Ada seorang ibu yang duduk di sana. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mingyuexin, Wang Sinya, dan Ji Wer berada di surga ke-7. Mingyuexin sendiri cukup kuat dan tidak membutuhkan perhatiannya. Kin Meng Yao dan Xiao Yuner ada sekarang. Untuk sesaat, Mu Yun juga mengguncang Tuhannya. Kilatan ini, berapa tahun? Ngomong-ngomong, Yuner, kata Mu Yun, Apakah Xiao terhubung dengan Kaisar Suan pada hari ke-5 dan Teng Fei pada hari ke-8? Aku tidak tahu. Xiao Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya anggota keluarga Xiao. Saya hanya berlatih. Saya menghabiskan sepanjang hari bersama beberapa orang dari keluarga Rong Tianjing. Saya tidak tahu inti dari keluarga itu. Mengacu pada ucapan ini, Mu Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Ada apa dengan jiwa ganda di tubuhmu? Xiao Yuner menjawab, Masalah ini cukup rumit. Kebangsaan Xiao awalnya berafiliasi dengan kebangsaan Ye, Dan Xiao Wu juga ditelusuri kembali ke Ye Xiao Yao. Namun, Dalam beberapa tahun terakhir, Kewarga negaraan Xiao juga merupakan sebuah kekuatan. Dikatakan bahwa kebangsaan Xiao sendiri juga sangat kuat di zaman kuno dan zaman kuno, Dan bahkan asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke masa banjir dan kelaparan. Pada masa itu, Alasan mengapa orang Xiao pergi ke dunia manusia juga karena bimbingan pavilion Tianji. Awalnya aku tidak mengerti, Tapi kemudian aku mengetahui bahwa ada dua jiwa di tubuhku. Satu jiwa milikku dan jiwa lainnya mungkin. Itu berasal dari segel jiwa leluhur keluarga Xiao sebelumnya zaman kuno. Mu Yun tampak tercengang begitu dia mengatakan ini. Ceritakan lebih banyak padaku. Xiao Yuner mengangguk dan melanjutkan, Itu mungkin saja. Jika kita mengatakan bahwa di masa banjir dan kelaparan, Keluarga Xiao mungkin adalah keluarga kuno yang besar dengan warisan yang kuat. Akibatnya, Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Keluarga kuno itu hancur, Dan orang-orang kuat di keluarga mengumpulkan cetakan jiwa mereka satu demi satu. Ingin meninggalkan darah warisan, Petik dua, Jejak jiwa ini, Berkumpul bersama secara kebetulan, Datang kepadaku, Menjadi jiwa keduaku, Dan terintegrasi sempurna dengan milikku jiwa. Alasan keluarga Xiao membawaku pergi adalah untuk mempelajari rahasianya. Mungkin ada rahasia yang berhubungan dengan nenek moyang keluarga Xiao. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun semakin terkejut. Terima kasih telah menonton!